ya bos laporan bos hari udah larut malam ini juga kita ketemu satu labor kita nih Aduh abang kita gimana kabar abang sehat gila sehat bos Iya ini membeli cabainya ninggalnya berapa lagi loh ini lebih lebih loh ya eh eh apa tiga tiga on dong apa yang mau pegang dong pegang ini tapi buat siapa Toto wajitono wajitono yang mana Tositono ya utara situ saya nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya kembali lagi bersama saya kandisi jagat yang selalu mengimpokkan ya harga-harga cabai dan harga sayuran setiap hari dua kali harga siang dan harga malam sekali lagi jangan lupa subrek-subrek karena subrek-subrek gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya sepeda penotifikasi terbaru setiap saya upload video seandai video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini seperti biasa ya untuk menelusuri ya seberapa jauh harga cabai yang semakin menurun seberapa jauh harga sayuran yang semakin naik intinya ikutin aja videonya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi-lagi bersama saya di pasar induksi Bitung Bekasi ini di malam hari ini kita akan melunusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya seperti biasa sebelum kita bacakan harga percabian kita akan bacakan dulu harga-harga sayuran ya karena kita masih dalam penelusuran walaupun cabai kita udah tinggal sedus lagi ini cabai kita ya kita punya ore dari daerah tasik ya sukses ya buat tasik yang udah sukses menanam cabai ore ya yang zaman dulu itu ori cuman punya daerah luar ya Jawa gitu ya katanya mengkilat bahkan tasik sukses ya sampai mengkilat kayak gini ini anti tampal lampu ya nasik seperti cabai hijau tewek dia mengkilat dan orinya pun mengkilat sukses buat petani tasik yang udah berhasil menanam ori kadang walaupun banyak hori kadang-kadang enggak mengkilat itu kegagalannya Bang kita akan bacakan untuk di persayuran terlebih dahulu ya sebelum kita bacakan percabian ini di depan kita ini banyak sekali sayuran ini adalah mengkol ya kembangkol kembangkol ini adalah dari daerah Subang ya ini harganya cuman jangka Rp5.000 tapi kalau kembangkol dari kerawang masih bertahan di Rp7.000 sampai Rp8.000 ya ini kurang cantik sih untuk ini ada di depan kita engkol medan harga engkol medan masih di Rp70.000 ada yang Rp60.000 dengan berat bersih Rp20.000 dan ini adalah salah satu engkol daerah ya dari daerah mana nih yang jelas ini sampai ngejual Rp2.000 bahkan ini di jam 12 ini masih masih banyak masih ngaju-ngaju kayaknya emang restan ini bos kayaknya ya kelihatan ya dan ini ada salah satu kacang harga kacang di malam hari ini masih di Rp4.000 ada juga yang Rp5.000 saja ya sebenarnya kacang udah mulai agak agak penaikan ya tapi naiknya itu masih lambat ya sedikit-sedikit dan untuk timunnya ini dan untuk timunnya masih seperti biasa harga timun yang bagus itu harganya di angka Rp8.000 Rp5.000 Rp5.000 ya untuk terong merah harganya masih di angka Rp7.000 ya tapi emang kemarin turun ini pun sampai di restanin ya Rp7.000 yang tercantik ya terong ada juga yang ngejual Rp6.000 sampai Rp5.000 ya agak goyang kemarin ya tapi di malam hari ini mau bertahan ya mau bertahan ada yang ngejual Rp7.000 ada yang Rp7.000 ada yang Rp6.000 dan untuk parainya mampu bertahan di angka Rp4.000 untuk oyongnya harganya masih di angka Rp5.000 tarong fortune di angka Rp5.000 dan untuk tarong bulat apel harganya masih seperti biasa di angka Nih tarong bulat apel nah ini ya tarong bulat apel ini cuman di angka Rp6.000 ya tapi kalau belinya Rp5.000 itu di Rp8.000 ya bulat si kaca bulat bolham bulat gelatik itu sama untuk ini penampakan putren begitu banyak sekali harganya masih mampu bertahan di angka Rp2.000 tapi yang udah dikepas harganya mahal di angka Rp10.000 dan ada kacang tanah masih di angka Rp10.000 ya biji tiga kacang yang tanah tercantik saya dunia dan di depan kita ada salah satu kentang ya kentang di sebelah kini G ada kentang harga kentang sekarang cuman di angka Rp16.000 yang Bandung 1413 masih viral ya masih tinggi harganya ya dan untuk tomat pun sebenarnya yang cantik itu mahal ya ada yang Rp16.000 ada yang Rp15.000 tapi tomat ini ngejual cuman Rp12.000-13.000 ya mungkin barangnya kurang cantik kalinya terus untuk ini ada salah satu wortel medan beras lagi dengan harga jual di angka Rp110.000 dengan berat bersih 10 kg ya yang kantongan dan yang dusan itu harganya Rp150.000 saja dengan berat bersih 10 kg juga ya nah ini beda lagi ini kembang kol garut nih emang kembang kol lagi menurun harganya tuh beda lagi kembang kol garut dan ini ada seledri dan daun bawang seledri masih seperti biasa di 35 dan daun bawang masih di angka Rp15.000 Rp60.000 saja ya di sini masih ada penampakan bos jahe jahe kencur kunyit masih belum ada peringkat pernaikan lagi masih standar di angka 20 kunyit eh jahe 22 kencur dan kunyit Rp6.000 lengkuas Rp6.000 rupiah ada apa namanya Oh iya ya jengkol kulit itu hari dan untuk apa namanya buncis nih buncis yang bagus masih di 5000 4000 ya yang bagus ya ada jengkol kulit masih seperti biasa jengkol kulitnya di 15 jengkol kulitnya di 45 meninjau 20 asem Rp10.000 dan meninjau Rp10.000 sampai Rp15.000 itu di ecer ya caranya ya seperti itu ya seneng buatnya nyanyi gue apa eh seneng buatnya nyanyi gue ampun gue apain sih abong-abong si hari ini abong-abong hari ini Tosina naik viral yang terugian kemarin berarti kecabut hari ini kayaknya boro-boro aduh aduh ya tapi tadi nyanyi baik ya enggak boleh mau nyanyi gue segera seneng buat hari ini gue senyanyi gue dia orang-orang jual sosial biarkan wak ciu aduh dia nyanyi bebas pusing abong-abong si jual sosial hari ini jago aduh kemaren menjual sosial ini dia sampai 3.000 notanya 4.000 tapi sekarang tembus di angka 5.000 rupiah untuk sosial tercantik sedunia tembus ya untuk di malam hari ini ya dan untuk sampo nya pun tembus yang ke 2.500 di malam hari ini agak kosong sampo ya ada brokoli depan kita masih di 15 dan untuk selada keriting masih di 10.000 rupiah untuk pakcer di angka 3.000 sampai 4.000 rupiah hanya sosial yang bagus sama sampo bagus malam hari ini bos ya untuk jagung ini harganya masih di angka 4.000 rupiah jagung ini kentang bandung dan labu siam masih seperti biasa harga 3.000 dan acar masih di angka 7.000 dan tomat wartomest wartomest dan bersaging sudah di acar semua dan disini ada salah satu jengkol yang harganya 45 nih dan ini ini ada sebuah penampakan bawang cutting yang bersih masih 37.38 yang 35 pun ada terus bawang bombaynya masih di 25.000 rupiah terus untuk bawang berbes masih di angka 22.000, 23.000, 24.000 tapi bawang yang lain barusan saya nanya sama yang belanja ada yang beli 17.000 tapi ada yang 15.000 itu bukan bawang berbes ya bawang dari daerah mana yang penting bukan berbes sebenarnya sama-sama bawang tapi rasanya doang yang beda bos ya ini brokoli udah pada naik mobil brokoli selada keriting udah naik mobil ya tuh ini brokolinya ada loncah juga loncah harganya di 10.000 rupiah dengan tumpukan darung bulat cagung 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 scroll cagung ingin mau mulai mau mulai nagi waiting enggak ngamper cabe lagi neng menagihin menagih sekarang Oh ngamper cabe besok itu si Tano gede lagi ngomong aja kita ngomong-ngomong lagi sana itu ini mau kemen lagi Wah ditangguh berapa biji kalau nemu 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 ngomong giliran lebih lagi tidur aduh-aduh lagi tidur yang lagi aduh ada sepi weh sepi bos obrol ngopi enggak neng air kurang penuh itu neng eh uu coklat ada yang bukan enggak sini ini uu coklat itu apa uu coklat itu ngerti enggak soalnya enggak pakai sini jadi uu coklat ha 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 kita ngecek jadwalnya ini cuman segelas doang ada kada-kada kuda wajah-kada wajah-kada wajah ini penampakan di malam hari ini ya tuh ya kan ini ada langganan nih ori kogel orinya nah kok itu 3-3 pegang dong pegang ini ori ini ori keluaran baru dari daerah Tasik percantik ke dunia nah oke lah makanya setuju setuju mohon bikin tentu cuman lho ngopi di cuman lo ngapain mon busud ada kopi datang aduh ngopi buat siapa? si tono si tono, aduh si tono nya mana tau si tono nya gue harus itu saya enggak enggak dibikinin saya enggak dibikinin itu, ah lo ngopi enggak? enggak, 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 dia enggak mau ngopi enggak mau ngopi oh ya tanya dia mau ngopi enggak? mau ya mau? ya gue dibikinin mau enggak timun, kekurangan timun hari udah larut malam ini juga kita ketemu satu labor kita nih aduh abang kita gimana kabar abang? sehat? gue enggak sehat bos ini membeli cabainya ninggangnya berapa kilo ini? sekarang enggak banyak bos, lagi kendor lagunya bos ya ngeteng buat kendor juga lagunya apalagi bandar ini bandar kepada kalut kendor ini tawarannya doang tawarannya lagi pada belakang sabar ya dulu sabar ya iya larut malam udah banyak eceran seperti ini tandanya melanjakan ini udah malam banget ya bos ya dan ketahuan di malam hari ini apa aja yang naik sosien naik ya timun naik ya dan langsung aja kita bacakan untuk di dunia percabaian di malam hari ini untuk ini untuk ini adalah salah satu cabai CMK ya ini CB CMK emang ini kurang bagus ya bang ya cabai CMK di malam hari ini dari harga bandar dari 30 ada yang 35 bahkan ada yang 40 ribu bang karena di jaman sekarang kita membacakan nggak satu angka karena banyak jenis cabainya bang banyak jenis cabainya yang nomor 1 masih 40 nomor 2 35 ada yang 30 bang cabai di malam hari ini ya itu CMK dan untuk keriting hijaunya masih di 20 ribu rupiah untuk TW hijau tadi kita sampai ngejual 20 ribu ya karena TW hijau kita kecil tadi udah habis dan untuk CMK cabai merek besarnya itu masih di angka oh iya TW hijau ya bang saya jual 20 ribu kecil sampai 17 ribu ya saya jual tapi kalau yang gede itu harganya tinggi 25 untuk TW hijau dan untuk CMK emang lakunya lagi tinggi ya di kampung juga mahal sampai 66 di sini juga banyak yang ngejual 70 ribu untuk CMK cabai merah besarnya ya apalagi cilainya aduh ada yang nanya cili gimana bang jambeng gede saya bilang saya juga kurang paham masalah bibitnya dan untuk caplak sekarang harga caplak masih di angka hmm 35 siler di 25 rawit hijau tanjung 25 rawit putih di angka 20 ribu rupiah saja ya dan cabai tadi kita kita punya cabai dari tasik ya tadi sukses ya sebenarnya sampai kemarin nggak habis jadi baru dijual tadi eh sukses buat seluruh petani tasik yang berhasil mencapai menanam ori tercantik sampai menggelet kayak gitu ya sukses terus buat petani tasik ya dan untuk di harga ori di malam hari ini bang saya sampai ngos-ngosan nggak jual 30 ribu tawaran 25 ribu banyak banget bang tapi saya tembus jual 30 ribu ya tapi orinya ya yang tercantik sedunia itu ngajar 5 kilo 5 kilo bang ini lelang sama 30 ribu untuk di bawah lelang tapi ori juga banyak yang jual di bawah 30 bang ori ya bener dah karena masih banyak restan ya terus di bawah ori itu 25 27 28 bahkan ada yang bertahan di 30 karena saya tadi siang jual cabai biasa masih di angka 28 gitu ya saya rasa untuk duduknya percabaian selesai cabai kita ada bersih semua ya hari ini kita turun dari daerah tasik dari daerah jerata ya orinya juga tasik ada kita masih mencari informasi yang lain lah yang belum kita dapatin ya hari udah larut malam saya rasa saya udah susah ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya jumlah rekan rezekinya amin amin ya robbal alamin ya kita kembali lagi di video besok siang ya apakah harga-harganya bakalan naik terus ataukah malah semakin turun terus intinya salam sukses aja buat seluruh petani sedunia salam sukses aja buat seluruh petani sedunia salam sukses aja buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati